Pohon Natal unik semarekan Natal di Gereja Kristen Jawa, Purwokerto, Jawa Tengah. Pohon Natal setinggi 5 meter ini terangkai dari 600 sapu lidi. Semakin menarik dengan aneka ornamen dan kerlap-kerlip lampu hias. Tak hanya jadi simbol perayaan Natal, tiap batang lidi yang terikat ibaratkan persatuan. Tetap satu dalam keberagaman. Kita kan negara NKRI dari tujuh iman, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghujur, dan Aliran. Kemudian ketika kita bagi, harapan saya yuk kita bersama-sama membagikan sapu lidi ini supaya kita memberisikan bersama di dalam kebinekaan. Jadi suhnya itu adalah kebinekaan, kesatuan NKRI. Pohon Natal di Gereja Santo Yohanes Rasul Wonogiri, Jawa Tengah juga tak kalah unik. Mengusung konsep go green yakni dengan memanfaatkan sekitar 2.500 limbah botol plastik. Satu persatu botol dirangkai menjadi pohon Natal setinggi 4 meter. Seruan dari Bapak Paus kami, yaitu Bapak Paus Ponsistus menurutkan bahwa kita harus mencintai alam ini, mencintai alam ini untuk lestarian dunia ini. Jadi memang itu sudah menjadi seruan ini. Botol bekas ini merupakan hasil sumbangan Jumaat Gereja. Dalam dua minggu, disusun menjadi pohon Natal yang unik. Siap semarakan perayaan Natal, 25 Desember mendatang. Tim Leputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.